Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semua Jumpa lagi di channel youtube Nurhayati Rohendi Apa kabar teman-teman semua Semoga kita dalam keadaan Sehat walafiat ya Alhamdulillah pada hari ini Aku bisa share lagi kegiatan masak aku Di video kali ini Aku bikin kue kering Kacang sembunyi ya Ini rasanya manis, duri, enak banget Cocok sekali untuk Isiang toples di hari lebaran Kalau ingin tahu apa saja Bahannya dan bagaimana cara Membuatnya, yuk kita simak Video ini sampai selesai Jangan di skip-skip, terima kasih Bahan yang kita gunakan Satu bungkus, kulit pangsit Kacang tanah yang sudah kita sangrai Dan gula pasir Langkah pertama Kulit pangsit Kita potong menjadi 4 bagian Oh iya teman-teman Sambil menonton video ini Boleh dong minta dukungannya Dengan cara Di like, di share, dan di subscribe Dan jangan lupa Tekan tombol lonceng notifikasinya ya Agar tidak tertinggal video terbaru dari aku Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Ini sebaiknya kita wadahkan dan kita tutup sebelum kita pakai Karena kalau kena angin Ini gampang sekali keras ya kulit pangsit Selanjutnya Selanjutnya ambil satu potong kulit pangsit Kemudian kita kasih air sebagai perkat Tambahkan kacang di bagian ujungnya Lalu kita gulung seperti ini ya Nah ini kita lakukan Sampai selesai Selamat menikmati Nah ini sudah selesai ya teman-teman Langkah selanjutnya Kita panaskan minyak Kemudian kita kasih 2 sendok makan gula pasir Ini kita masak Sampai gulanya menjadi karamel ya Setelah gulanya menjadi karamel Kemudian kita tambahkan Kulit pangsit yang sudah kita isi kacang ya Ini harus kita aduk terus ya teman-teman Supaya gula karamelnya itu nempel di kulit pangsit Sampai jumpa di kulit pangsit Sampai jumpa di kulit pangsit Sampai jumpa di kulit pangsit Nah ini kalau sudah merata gulanya Dan warnanya juga sudah agak kekuning-kuningan Ini siap kita angkat ya Dan terus kita lakukan Menggorengnya seperti ini ya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Nah ini sudah kita goreng semua Hasilnya cukup banyak Caranya juga sangat mudah Rasanya enak banget Gurih, manis Bahannya mudah kita dapat Harganya sangat murah Hanya ini saja video dari aku Semoga bermanfaat Selamat mencoba Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai